Bidokus Polda Sulselbar membuka Posko Antemortem Disaster Victim Identification atau DVI terkait hilangnya pesawat Afiastar. Saat ini, tim DVI mulai mengumpulkan data antemortem keluarga penumpang. Posko Antemortem dari Disaster Victim Identification, Bidokus Polda Sulselbar, dibuka di Bandara Internasional Sultan Hasan bin Makassar. Sementara ini, dua kerabat penumpang pesawat Afiastar telah diambil keterangan dan sampelnya. Mereka adalah Zulkarnain, sepupu dari Nurul Fatimah dan dua anaknya Raya dan Afif. Ada pula Rusdianto, putera dari M. Natsir, Kepala Otoritas Bandara Seko, Kabupaten Luwutara yang juga menjadi salah seorang penumpang pesawat Afiastar yang hilang kontak kemarin. Menurut Rusdianto, ayahnya sempat tiga kali mengontak, yakni saat akan terbang dari Seko ke Bandaraan di Jema Masamba. Kemudian saat tiba di Masamba dan terakhir sebelum berangkat dari Masamba menuju Makassar. Saat terima informasi dari Bapak, malamnya ada undangan rapat, menghadiri rapat Jakarta. Makanya dia ikut terbang sama Pestar kemarin. Oh, jadi rencananya malam ke Jakarta lagi langsung berangkat setelah tiba? Siang tadi sebenarnya dia berangkat. Oh, harusnya siang ini berangkat. Malamnya kan, malam Jumatnya dia sudah konfirmasi sama saya, ada rapat.